Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih atas kesempatannya Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang PAM, TRA, TPB, UTAUT, dan UX HANICAM Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 5 Yang pertama ada saya sendiri Anisha Putri Nurjanan dengan NIM 2020-310311 Yang kemudian ada Tita Rahmawati Dewi dengan NIM 2020-31045 Kemudian ada Amelia Inten Kurkumalasari dengan NIM 2020-310164 Kemudian ada Megananda Wiana Putri dengan NIM 2020-310265 Dan yang terakhir ada Emrehan Prialdino dengan NIM 2020-310349 Ada 5 yang akan kita bahas Yang pertama ada TAM, K2TRA, yang ketiga TPB, yang keempat UTAUT, dan yang kelima adalah UX HANICAM Yang pertama TAM, kami akan menjelaskan ada pengertian, tujuan, manfaat, dan faktor yang mempengaruhi Pengertian, TAM yaitu salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer Modifikasi model TAM dilakukan oleh Van Kantes pada tahun 2002 dengan menambahkan variable trust dengan judul Trust Enhanced Technology Acceptance Model Yang meneliti tentang hubungan antar variable TAM dan trust Modifikasi TAM lain-lain yaitu Trust and Risk in Technology Acceptance Model atau TRI TAM Yang menggunakan variable kepercayaan dan restriku bersama variable TAM oleh Louis dan Jamison pada tahun 2003 Kemudian tujuan TAM TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan atau acceptance pengguna terhadap suatu sistem informasi TAM menyediakan suatu basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi dalam suatu organisasi TAM menjelaskan hubungan sebab-akibat antara keyakinan atau akan menfaat suatu sistem informasi dan kemudian dan kemudahan penggunaannya Dan perilaku tujuan atau keperluan dan penggunaan aktual dari pengguna atau user suatu sistem informasi Sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya Terima kasih atas kesempatannya Nama saya Megananda Wionoputri dengan DIM 2020-310265 Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi TAM Di sini ada tiga Yang pertama kita biasa sebut dengan per safe usefulness Yaitu suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tersebut dapat meningkatkan generasi dalam bekerja atau produktivitas pengguna Yang kedua biasa kita sebut dengan per safe is to use Yaitu suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tersebut tidak perlu bersusah payah Yang ketiga Yang ketiga Biasa kita sebut dengan intention to use Yaitu kecenderungan perilaku untuk menggunakan suatu teknologi Ketiga faktor di atas dapat digunakan sebagai variable dalam penelitian untuk menentukan bagaimana penerimaan dari user terhadap suatu sistem atau sistem informasi dapat dibangun atau sudah berjalan Yang kedua saya akan menjelaskan tentang TRA TRA atau Theory of Reason Action Definisi, komponen, aplikasi dan juga contohnya Definisi Theory of Reason Action atau TRA dijetuskan oleh Martin Friesbein dan Ezek Eisen tahun 1975 Yang berasal dari penelitian terdahulu yang dikenal sebagai Theory of Editor Di mana pada teori tersebut digunakan sebagai rujukan untuk studi tentang sikap dan perilaku Menurut Hale, Householder dan Green mengatakan bahwa TRA timbul karena kecepatan riset tradisional tentang sikap dan perilaku Kebanyakan dari mereka menemukan kelemahan hubungan antara penilaian sikap dan perilaku solisional atau kemauan sendiri Selanjutnya ada komponen-komponen dari TRA ini sendiri Yang pertama, Behavior Belief Behavior Belief ini mengacu pada keyakinan seseorang terhadap perilaku tertentu Di sini seseorang akan mempertimbangkan untung atau rugi dari perilaku tersebut Outcome of the Behavior Di samping itu juga dipertimbangkan pentingnya konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi bagi individu Bila melakukan perilaku tersebut Evaluation, rebranding of outcome Yang kedua, Normative Belief Mencerminkan dampak yang kita normatif Di sini mencerminkan dampak dari norma-norma subjektif dan norma sosial Yang mengacu pada keyakinan seseorang terhadap bagaimana dan apa yang dipikirkan orang-orang yang dianggap penting oleh individu Referent person Dan motivasi seseorang untuk mengikuti perilaku tersebut Seberapa penting kita menerima saran atau anjuran dari orang lain Yang ketiga, ada attitude toward the behavior Sikap adalah fungsi dari kepercayaan tentang konsekuensi perilaku atau keyakinan normatif Persepsi terhadap konsekuensi suatu perilaku dan penilaian terhadap perilaku tersebut Sikap juga berarti perasaan umum yang menyatakan keberkenaan atau ketidakberkenaan seseorang terhadap suatu objek yang mendorong tangkapannya Faktor sikap merupakan poin penentu perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh perubahan sikap seseorang dalam menghadapi sesuatu Yang keempat, ada Importance Norm Norma-norma penting atau norma-norma yang berlaku di masyarakat adalah mengaruh faktor sosial budaya yang berlaku di masyarakat Di mana seseorang tinggal, unsur-unsur sosial budaya yang dimaksud seperti gengsi Yang juga dapat membawa seseorang untuk mengikuti atau meninggalkan sebuah perilaku Selanjutnya ada subjective norm Norma subjektif atau norma yang dianut seseorang atau keluarga Norma anggota keluarga termasuk kawan terdekat juga mempengaruhi agar seseorang dapat menerima perilaku tertentu Yang kemudian diikuti dengan saran, nasihat, dan motivasi dari keluarga atau kerabat Kemampuan anggota keluarga atau kerabat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku seperti yang mereka hadapkan Diperoleh dari pengalaman, pengetahuan, atau penilaian individu tersebut terhadap perilaku tertentu Dan keyakinan melihat keberhasilan orang lain berperilaku seperti yang disarankan Selanjutnya ada Behavioral Intention Yang ditentukan oleh sikap, norma penting dalam masyarakat, dan norma subjektif Komponen pertama mengacu pada sikap terhadap perilaku Sikap ini merupakan hasil pertimbangan untuk rugi dari perilaku tersebut Outcome of behavior Di samping itu juga dipertimbangkan pentingnya konsekuensi-konsekuensi yang terjadi bagi individu Evaluation regretting the outcome Komponen kedua mencerminkan dampak dari norma subjektif dan norma sosial Yang mengacu pada keyakinan seseorang terhadap bagaimana dan apa yang dipikirkan orang-orang Yang dianggap penting dan motivasi seseorang untuk mengikuti pikiran tersebut Selanjutnya ada Behavior Yaitu perilaku adalah sebuah tindakan yang telah dipilih seseorang untuk ditampilkan berdasarkan apas niat yang sudah terbentuk Perilaku merupakan transisi niat dan kehendak ke dalam action atau tindakan Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari DRA DRA ini merupakan model untuk meramalkan perilaku presentif yang telah digunakan dalam berbagai jenis perilaku sehat Yang berlainan seperti penggunaan substansi tersebut Contohnya merokok, alkohol, dan narkotik Perilaku makan dan pengaturan makan Pencegahan AIDS dan penggunaan gondom Perilaku merokok, penggunaan alkohol, penggunaan alat kontrasepsi Hatihan kebukaran atau fitness, dan praktik olahraga Rumah subjektif terdiri menjadi perhatian penelitian mengenai dukungan sosial dan analisis jaringan sosial DRA juga banyak digunakan untuk memenuhi persyarakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 Seperti tindakan keselamatan dalam pertambangan batu bara, absenteeism, dan masyarakat dan perilaku konsumen Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Baik, terima kasih atas kesempatannya Di sini saya Dita Mahmati dengan Dekosong Pertima akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Selanjutnya ada contohnya, yaitu analisa beberapa faktor yang berhubungan dengan niat mahasiswa penggunaan napsa suntik Untuk berkunjung ke klinik voluntary counseling and testing atau VCT Seorang penggunaan napsa suntik percaya bahwa berkunjung ke klinik VCT memberikan manfaat bagi orang yang beresiko HIV dan AIDS Seperti mendapat informasi tentang penggunaan napsa suntik yang aman atau keuntungannya Tetapi juga akan dijauhi teman-teman sesama penggunaan napsa suntik atau kerugiannya Penggunaan napsa suntik akan mempertimbangkan mana yang lebih penting di antara keduanya Next Oke, selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai TPB Jadi TPB itu adalah Theory of Planet Behavior Di sini akan menjelaskan mengenai definisi TPB, komponen TPB, kelebihan dan kelemahannya TPB, dan contoh penerapannya TPB Next Oke, di sini ada definisi dari TPB Definisi Theory of Planet Behavior ini adalah Teori yang menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia Juga pada keyakinan bahwa target tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu Perilaku tidak hanya bergantung pada intensi seseorang Melainkan juga pada faktor lain yang tidak ada di bawah kontrol dari individu Misalnya ketersediaan sumber dan kesempatan untuk menampilkan tingkah laku tersebut Theory of Planet Behavior digunakan sebagai landasan teori untuk melihat pengaruh sikap terhadap perilaku Kontrol perilaku persepsian dan norma subjektif pada niat generasi muda untuk berinvestasi saham di pasar modal Theory of Planet Behavior dijelaskan sebagai konstruk yang melengkap di TRA Menurut Lee & Control tahun 2011 halaman 199 Target individu memiliki kemungkinan yang besar untuk mengadopsi suatu perilaku Apabila individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap perilaku tersebut Mendapatkan persetujuan dari individu lain yang dekat dan terkait dengan perilaku tersebut Serta percaya bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan dengan baik Kemudian ada komponen-komponen dari TPB Yang pertama ini ada Behavior Belief Jadi Behavior Belief ini yang mempengaruhi Attitude Tower Behavior Behavior Belief adalah hal yang diakini individu mengenai sebuah perilaku Dari segi positif dan negatif atau kecenderungan untuk bereaksi secara afektif terhadap suatu perilaku Sedangkan Attitude Tower Behavior yaitu sikap individu terhadap suatu perilaku Yang diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut Kemudian yang kedua ada Normative Belief Jadi Normative Belief ini yang mempengaruhi Subjective Norms Normative Belief adalah norma yang dibentuk orang-orang di sekitar individu yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan Sedangkan Subjective Norms didefinisikan sebagai adanya persepsi individu terhadap tekanan sosial Yang ada untuk menunjukkan atau tidak suatu perilaku Subjective Norms ini identik dengan Belief dari seseorang tentang reaksi atau pendapat orang lain atau kelompok lain tentang apakah individu perlu harus atau tidak boleh melakukan suatu perilaku dan memotivasi individu untuk mengikuti pendapat orang lain tersebut Menurut Mechner, Deklamat, Delamater & Myers tahun 2004 Kemudian yang ketiga disini ada Control Belief Jadi Control Belief ini yang mempengaruhi Persevered Behavioral Control Control Belief adalah pengalaman pribadi atau orang di sekitar akan mempengaruhi pengambilan keputusan individu Persevered Behavioral Control adalah keyakinan bahwa individu pernah melaksanakan atau tidak pernah melaksanakan perilaku tertentu Persevered Behavioral Control juga diartikan sebagai persepsi individu mengenai kontrol yang dimiliki individu tersebut sehubungan dengan tingkah laku tertentu Menurut Ismail dan Zain tahun 2008 Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan dari TPB Untuk kelemahan dari TPB ini adalah teori ini masih relatif baru dan kurang banyak digunakan dan kurang banyak dikenal Selain itu, pemanfaatan teori ini membutuhkan bantuan atau kontrol dari orang lain Orang lain sangat berpengaruh terhadap komponen teori ini Sedangkan kelebihan dari TPB itu adalah teori ini dapat memberi pegangan untuk menganalisa komponen perilaku dalam item yang operasional Dan ini memudahkan berbagai tipe pencegahan yang dapat dipertimbangkan Sesaraan teori ini adalah prediksi perilaku yang dapat diamati secara langsung dan dibawa ke dalam seseorang Teori ini juga relatif mudah diaplikasikan pada penggunaan substansi tertentu seperti rokok, narkoba, alkohol, perilaku makan, penggunaan kondom, dan lain sebagainya Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Terima kasih Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu contoh pengelapan Perilaku mencontek masih saja dilakukan oleh para pelajar di Indonesia Dari SD sampai perguruan tinggi Bahkan kalangan masyarakat umum pun juga ada yang melakukannya Teori of plan behavior dapat digunakan untuk mengidentifikasi perilaku mencontek Lalu ada empat utaut, yaitu nanti akan mempresentasikan tentang definisi Lalu menghubungkan delapan metode dan memiliki empat variabel Lalu ada, yang pertama dari definisi Utaut adalah model teori yang terbentuk dari kombinasi model-model teori sebelumnya Seperti TRE, TEM, dan DPP, dan lain-lain Model dari metode ini adalah model penerima teknologi Yang diusulkan oleh Chris Wanat, Venkates, dan kawan-kawannya pada tahun 2003 Lalu model ini menggabungkan delapan model sekaligus Yaitu yang pertama dari TAM, teknologi accepted model Lalu yang kedua ada ITT atau the innovation diffusion theory Lalu yang ketiga ada TRE, the theory of recent action Lalu yang keempat baru ke TPP atau the theory of plan behavior Yang kelima ada MM atau the motivation model Yang keenam ada C, TEM, DPP Itu ada model of combination TEM dan DPP Jadi ini adalah kombinasi dari TEM dan DPP Lalu yang selanjutnya dia akan ke MPCU atau the model of BC utilization Selanjutnya ke SET atau the social cognitive theory Sekian, nanti, mohon maaf, sekian Presenteri saya akan dilanjutkan oleh rekan saya Terima kasih Baik, terima kasih atas kesempatannya Di sini saya Amelia Inkanku Marasari Dengan NIM 2020 31064 Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Yang saya jelaskan itu mengenai 4 variable Nah, yang pertama itu adalah performance expectancy Nah, performance expectancy adalah tingkat kepercayaan ini Bahwa menggunakan sistem akan membantu untuk mendapatkan keuntungan Atau kinerja lebih optimal dalam pekerjaan Model ini merupakan kombinasi dari 4 baterai yang saya jelaskan selanjutnya Kemudian yang kedua ada effort expectancy Nah, effort expectancy itu adalah tingkatan kenyamanan Yang diharapkan pada saat individu menggunakan sistem Yang individu mengharapkan bahwa teknologi baru Yang ada membutuhkan effort yang lebih rendah atau kecil Kemudian yang ketiga ada social influencer Pengaruh sosial terdiri dari cara bagaimana individu mengubah perilaku mereka Untuk memenuhi tentunan lingkungan sosial Ini mengambil berbagai bentuk untuk dapat didihat Dalam kesesuaian sosial, kekalahan teman Kayak keputusan kepemimpinan, persuasian, kejualan, dan pemasaran Kemudian yang terakhir ada facilitating condition Nah, sejauh mana saat individu mengambil bahwa infrastruktur teknis Dan organisasi yang diperlukan untuk menggunakan sistem yang dimaksud tersedia Nah, next Kemudian selanjutnya ada Next Nah, ini ditulis oleh Peter Moffitt di Jami Pond Dalam dari ini ada tujuh lalu yang bisa ditawarkan pada pembunan Next Tawarkan pada pembunan yang satu Useable, kedua usable, ketiga disable, empat enable, lima accessible, dan credible Nah, useable adalah alias berguna Ini menunjukkan bagaimana produk bisa menyelesaikan masalah yang dimiliki user Misalnya kamu membuat aplikasi pembelian tiket pesawat Nah, apakah produk kamu bisa membantu pengguna dalam pembelian tiket secara cepat dan negatif Kemudian ada usable Nah, usable is hani pun Perbakan penanda pemuda pengguna produk Apakah pembelian tiket di aplikasi ini gak mau dilakukan Itulah mengapa nilai kecantikan bisa diperduakan dengan desain produk Seperti desain yang baik merupakan desain yang menggunakan yang diperlakan Kemudian disable Nah, itu jika usable sudah dipercaya Kamu bisa memberikan disable nilai dalam user experience hani.com Fitur movie ini berkaitan dengan estetika produk Kemudian ada usable Siapkah yang suka dengan rasa bingung Semua orang termasuk pengguna produkmu Tentu tak ingin mengalami hal ini Dengan alasan penempatan tombol dalam navigasi produkmu harus jelas Alias sudah ditemukan Bukan sekedar menggunakan tenu saja Dalam ishoni.com Menebel juga pencakup waktu yang diperlukan untuk mengakses metode produk kamu Itu bahkan dibayangkan sebuah produk punya desain yang baik Yang menyelesaikan masalah pengguna muda digunakan Serta punya desain yang aktif Sayangnya durasi login menunggu sangat lama Semua nilai positif tadi jadi berguna Karena produk ini kurang konsumsi Saya pun merasa akustasi saat menggunakan produk tersebut Itulah mengapa nilai yang saat ini tidak boleh kamu lupakan Kurang ada asep Manusia dalam ngangkup yang berangkala Ini juga berlaku untuk sejarah pengguna dari produkmu Di antara mereka kemungkinan besar atau orang yang punya kekurangan Kekurangan itu misalnya kesulitan membaca atau menggunaan ini Bukan hanya masalah fisik saja Konteks penggunaan produk juga bisa menjadi sumber kesalahan desain Misalnya di dalam produk user harus mendengarkan laku Akan tetapi mereka tengah menggunakan produkmu di tengah keramaian Jika ini terjadi Lingkungan di sekitar user tentu saja mengganggu pengalaman pengguna Dalam Yus Hanikom orang yang situasinya seperti ini juga dipikirkan Untuk kondisi pengguna tidak ideal Kemudian ada kretibel Nah di masa kini penyelidikan data pribadi Yang malah mereka belum oaks Terus nesebar di mana-mana nabi Termal itu juga memasukkan faktor ini dalam user experience Pengguna harus bertanya pada gamu dan produkmu Hal ini kamu tentu harus melibatkan harganya IH itu misalnya pre-manager, security, adminer, valuable Nah valuable ini merupakan dopingan semua koal yang tadi Jika kamu memenuhi semua persyaratan di atas Ketika kamu bisa dianggap berlilai dari pengguna Setelah sedara faktor yang mengaruhi Yang telah saya jelaskan mengenai Yus berdasarkan teori Hanikom Next Terima kasih atas presentasi dari kongresan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh